Pada masa mudik lebaran 2019, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan menguji coba tahap pertama aplikasi Jabar Transportasi Hub. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Jabar Heri Antasari, aplikasi tersebut sebenarnya tidak dihususkan untuk angkutan lebaran. Aplikasi tersebut seperti layaknya Google Map, tapi ada CCTV yang tidak memberatkan handphone. Masyarakat pun bisa memberikan masukan dengan chatting saat membuka CCTV dalam aplikasi tersebut. Setidaknya sudah ada 50 titik CCTV di Jabar yang sudah terhubung dengan aplikasi Jabar Transportasi Hub. Seluruh CCTV sama pesannya, ini semacam running text. Publik juga bisa memberikan masukan dengan chatting dan lain sebagainya antar publik di sini. Itu yang berbeda dengan Google Map atau dengan aplikasi. Aplikasi Jabar Transportasi Hub masih dalam tahap perbaikan. Pihak Dinas Perhubungan Jabar masih terus berkoordinasi dengan semua pihak, agar semua CCTV di Jabar bisa terhubung dengan aplikasi tersebut. Budi Hartati, Bandung TV